Butuh apa lagi nih? Hmm, apa ya? Kalau menurut gue sih disini secret yang bener-bener harus nunjukin gameplaynya sekarang. Mereka punya Last Strike, mereka punya Razer gitu disini. Mereka at least gue membacanya adalah mereka mau main push gitu. Masih ada rusuh juga di awal-awal dengan Taskar disini. Tapi kalau menurut gue disini dari Invictus Gaming bisa meng-counter at least bisa menahan usaha push cepat dari secret ya disini seharusnya. Karena dia punya Lina, dia punya Rubik disini, dia punya Queen of Pain gitu. Eee, artinya butuh satu core lagi dan satu support lagi disini kayaknya. Iyap. Iya dan apa ya untuk Razer, secret mungkin disini. Gue juga bingung kalau misalkan di game pertama itu sangat mudah buat ditebak sih combo-nya. Tapi mungkin ada Visage. Oh Shadow Demon. Dan ini bakal di combo-in sama Last Strike. Last Strike, bener-bener. Jadi, apa namanya? Apa? Disruption dulu. Terus di stun sama Last Strike ya? Apa sih disruption-disruption gue taunya dicelup. Dicelup? Iya, dicelup. Disruption itu dicelup. Iya, dicelup pokoknya. Teh kali bos, dicelup bos. Kan enak yang dicelup. Teh anget, enak dicelup. Yaelah bos, udah malem. Bener-bener ya. Dan ini bisa nge-cancel, bisa ngebantu temen juga sih untuk Shadow Demon-nya kalau dicelup gitu ya. Jadi kalau misalkan bisa fast head ya laguna Blade dari Lina pun bisa dicelup. Dengan disruption-nya Shadow Demon. Dan Ultimate Shadow Demon juga itu yang bikin slow, yang bikin keren banget. Dan apa namanya, Soul Catcher-nya juga. Beuh. 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 Bisa ini, sakit punggung. Jadi pure. Sementara Invictus Gaming kali ini bakal ngambil satu hero lagi buat ditandemin seharusnya untuk Rubik dulu. Kalau menurut gue mereka sudah menunjukkan untuk Ferrari disini dan juga at least buat burning juga. Oh my God, Naga Siren. Wow. Bentar. Ini bukan Invictus Gaming. Maksudnya adalah, Invictus Gaming jarang sekali bermain dengan Naga Siren. Apakah dia mau memainkan Naga Siren sebagai core atau? Ini line up jadulnya IG, bisa gue bilang. Soalnya Naga Siren bakal dipake sama Cuan. Itu 80% gue rasa. Cuan ya? Ya. Cuan biasa pake Naga Siren. Kalau menurut gue sih justru Cuan bakal main di Lina, Rubik di Fate. Naga Siren itu ada di carry-nya. Seperti dulu jamannya ada Zao. Cuan off-main itu bakal di-meet sama Ferrari. Ini butuh satu lagi untuk Luwo. Satu lagi untuk Luwo. Ya off-linernya ya nanti. Tapi. Ya. Tapi Viper disini yang di-band sama Team Secret. Dan. Bener banget. Sementara Chen dibuang kali ini. Ya. Sekarang Radiant Team Pick Secret disini. Secret belum ada penannya ya berarti ya? Secret belum. Belum. Kayaknya nanti pas TI baru. Pas TI baru dapet ya dia. Kayak Invictus Gaming kan udah ada tuh. Announcernya. Nah Invictus Gaming gitu. Setiap team yang di-invite ke TI itu pasti bakal dibikinin announcer. Iya. Announcernya buat yang Tante Dota ini. SPG Dota. SPG Dota lagi lah. Sama penannya. Ya yang penting masih SPG lah ya. Bukan jadi Mbak-Mbak Trapis. Eeeh. Mbak Arena. Jangan gitu. Dimas. Dimas. Dimas jangan gitu. Dimas. Iya. Panjang anak kecil. Kok malah gue ya? Padahal kemarin gue yang kayak gitu terus ya. Yaudah lah. Satu core lagi disini kayaknya. Kalo gak support. Oke. Apa ya? Offlaner, Tuskar maybe. Zai mungkin nanti bakal pake Tuskar. Mhmm. Pasti pake Tuskar lagi sih. Pasti. Disini lesrek bakal ditaro di bisa mid, bisa carry. Razer juga bisa mid, bisa carry. Tapi Tuskar juga bisa support sih. Cuman kalo misalnya dia support. Ini bukan gameplaynya seorang Kuroki ataupun dari Papi gitu. Sementara bounty hunter disini yang dipake oleh Zai kayaknya. Eh iya Zai seharusnya sih. Kok Zai? Zai dong. Ini mau apa secret bounty-nya? Kuroki lah. Kuroki? Iya. Jadi Shadow Demon Papi Star Zai. Oh iya 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 bountinya itu punyanya Kuro ya oke ya. Iya bountinya Kuro nih. Nah ini satu lagi gue pasti menebak ini offline. Ini offline udah pasti offline bos. Ini udah pasti offline. Tapi Atta. Apa ya? Gak 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 ada Riser. Dia. Tide Hunter sih. Tide Hunter ya. Naga Sire. Darkseer. Si. Pinter banget bos. Ini Invictus Gaming jaman dulu. Ini pasti Burning bakal naga Sirens. Lina bakal dipake Cuan. Iya. Lo boleh lakuin tugas lo sekarang. Oh iya. Terlupa. Pinter juga lo di. Oh fight ternyata yang main Lina. Rubiknya bakal ditaro di Cuan. Tuh kan. Oh my god. Ini Invictus Gaming jaman 2012. Iii. Keren. Final TI. Tapi gak ada Zao. Dulu keren. Gak ada. Zao sekarang udah dibuang. Kasiannya. Iya soalnya dulu katanya. Waktu TI 3. Banyak yang bilang. Zao burden. Zao burden. Ternyata sekarang mereka dapet kutukan. Mereka buang. Buang Zao. Karena mereka menganggap Zao itu burden. Dia malah dapet burden beneran sekarang. Luwo. Performanya kurang. Yap. 5 seconds remaining. Hai nengah. Oke dan ya. Gak ada kotak-kotak. Lu mau nungguin gue kotak-kotak juga gak akan bikin salah gue hari ini. Sialan lu orang ya. Iyalah. Kotak pak. Kotak pak. Sementara disini. Burning. Menggunakan naga sirens dari Invictus Gaming. Ada Cuan. Menggunakan Rubik. Ada Fate. Dengan Lina. Sementara ada Ferrari. Dengan sayap Qop paling mahal yang pernah gue tau ini. Ini mahal banget loh sayapnya lo. Yang mana ya? Inscript Helm of the Flame God. Ini mahal loh. Oh iya iya iya. Yang beli dari action figure itu bukan? Iya bener. Sementara disini Ferrari dengan Queen of Point. Dan yang terakhir ada Luwo. Dengan Tide Hunter. Sementara disini dari Secret ada Razer dengan S4. Dipakai S4 maksud gue ada Papi menggunakan Shadow Demon. Sementara disini ada Zai dengan Taskar. Kemudian disini ada Kuro. Dengan Bounty Hunter. Dan yang terakhir ada Artezi dengan Lestrak. Iyap. Eh eh eh. Papi. 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 Cuan. Cuan. Cuan keliatan. Cuan keliatan. Papi. Papi. Anak anjing. Papi. Sementara Lina. Iya iya Lina. Linanya ini juga. Oh bukan. Sip. Sip. Udah nih. Udah update. Sip. Oke. Yap. Dan ya. Gue bakal ngeliat nanti permainannya seperti apa disini. Tapi kalau menurut gue disini sangat-sangat bagus ya. Tapi sebenernya disini yang kurang adalah. Seharusnya mereka butuh surge ya. Dari seorang Darkseer ya. Untuk Naga Sirens. Biar Song of Sirens-nya kenalnya bagus gitu. Biasanya sih gitu. Loh. Oh. Luonya ditaruh di atas. Diketemuin sama. Siapa ya. S4 ya. S4 di atas ya. Iya diketemuin S4 di atas sama Luo ya. Disini berarti Naga Sirens bakal di bawah. Di try land. Sama si Faith. Dan juga sama. Apa? Si. Apa sih namanya. Cuan ya nanti ya. Cuan pasti bakal jalan-jalan. Sementara disini ada healing self-nya Ferrari disini. Dikirimin. Oke. Dan ini kayaknya kembali ke ini ya. IG yang seharusnya gitu bisa gue bilang. Karena akhirnya berarti sekarang pake Hero Farmer. Iya betul. Dan gue gak tau skill mikronya ini bakal cukup bagus nanti apa enggak. Tapi gue yakin sih. Dengan skala carry berpengalaman lah ya. Kayaknya bisa bakal bener-bener dapet networknya gak seperti di game pertama. Dan overall disini gue rasa IG not bad untuk. Yup sementara kali ini ada dicelup satu orang disana. Oleh seorang puppy. Sementara kali ini Faith masih selamat. Sementara Burning disini masih coba melindungi seorang Faith. Dan Burning masih terus farming disini. Dan gue tinggalkan seorang Burning disini. Dengan usaha melakukan riptide terus kepada seorang puppy tadi. Sementara gue balik ke mid disini ada Ferrari. Sudah level 3 disini Ferrari ini. Sementara ada stun yang gagal. Sementara kali ini blink. Melarikan diri seharusnya benar sekali. Dan tadi. Untung aja gak kena stunnya dari seorang Lesnar. Nah itu dia. Kalau misalnya kenapa ya. Saya tahu semangat Tuskar. Berhasil membunuh seorang Lina. Dan yap. Bisa lo bawain dulu gak Gor? Gue mau ngambil minum buat biar gak kering ke tenggorokan. Sorry ya? Oke. Iya iya iya. Gapapa gak apa-apa. Iya. Tapi kameranya kemana? Oh iya dan RTZ disini ya. Gue liat dia ngisi mid. Lumayan unik sih disini gue rasa. Karena RTZ. Tukaran lain sama S4. Dimana pemusisiannya ini cukup bagus untuk Razer. Dia bisa melawan dengan mudah. Seorang Luo di atas gitu ya sih. Tentunya bakal bermain Static Link disini. Bakal lebih mudah lagi untuk melakukan sedot damage. damage yang dimiliki oleh Tidehunter. Dan iya. Burning. Gimana kabar burning? Free farm aja sih. Nyantai. Dan walaupun tadi sempat di kill. Freed disitu. Tapi gak ada masalah sama sekali. Dan. Oh disruption. Disruption. Langsung dikeluarkan burning. Dalam bahaya disini. Soulcatcher. Entah bagaimana apa yang terjadi disitu. Dan digulung saja dengan snowball dari Tuskar. Tapi gagal untuk melakukan kill. Seorang burning. Dan alhasil. Ya gagal untuk di kill. Tapi disini Tuskar dia udah mempunyai. Ini ya. Dia udah mempunyai. Apa namanya. Botol yang memudahkan dia buat melakukan spam ice shard. Dan juga snowball tentunya. Dan ketika dikombokan dengan Papeo. Ini bakal not bad banget gue rasa. Dan Fade. Dicelup disitu. Dikasih shadow potion. Sihir-sihir voodoo. Yang lumayan cukup sakit. Kalau misalkan stacknya udah lima. Sampe banyak gitu ya. Dan ya. Disini. Disini ada apa yoo? Disini ada Dimas. Ya halo Dimas. Halo. Lo habis aja di main caster sumpah. Oke sorry. Taunya cuma jadi kokes doang. Oh my god disini ada burning. Sementara disini ada smoke dari seorang Chuan. Tapi sempat terbuka tadi smokenya. Dan baik sekali usaha smoke tadi. Maksudnya usaha pemecahan smoke dari seorang Papi disini. Sementara Chuan. Papi disini coba mengganggu Chuan dan juga Fade disana. Dilempar-lempar. Ininya. Shadow potionnya. Sementara di top lane meanwhile. Ada Luo disini. Coba diganggu sama Kuroki. Aikaron gak? Dinaikin gak? Oh my god. Gak ternyata disini. Zai zai. Satu klik lagi mati. Dan dia harus mati. Lina Fate berhasil mendapatkan Papi stun lagi disana. Tapi gagal untuk di. Ini diteruskan lagi follow upnya. Sementara disini S4 coba mengambil damage yang sangat banyak. Dari seorang Tide Hunter. Minus 56 disini. Dan damagenya seorang Tide Hunter cuman ada. Cuman ada lima ya disini ya. Lima damage. Dan dia masih bisa farming sih sebenarnya. Dengan end charge meshnya. Dan ya bener. End charge meshnya. Dan ya. Dua satu disini. Secret unggul dari segi frakil. IG. Satu disini. Dan kalau misalnya kita pencet network F6 disini. Ada keunggulan network 500. Tidak terlalu jauh sebenarnya dari Secret. Dan juga Invictus Gaming. Dan disini Kuroki terus menerus mengganggu seorang Luo ya. Dan Luo disini dipaksa mundur. Plasma field digunakan Kuroki. Terlihat oleh tower seharusnya tadi. Dan benar sekali terlihat. Dan dia tidak untuk mundur stepnya tadi. Sementara Kuroki disini masih terus berjaga-jaga. Dan Luo disini damagenya hanya lima puluhan lah ya. Celut. Aduh belum dicelut. Soulcatcher aja masih digunakan. Kali ini plasma field. Where is your plasma field? Enchor space digunakan. Coba memberikan damage. Dan kali ini. Luo. Luo masih bisa selamat kah? Enggak. Tambaknya sementara kali ini masih ada Kuroki yang terus dikejar sama Fate. Tapi tidak punya side. Untuk membuka invisible dari seorang bounty. Sayang sekali. Sementara di mid lane. Meanwhile. Chuan. Hampir saja bisa dibunuh juga oleh seorang Artizi. Sementara Ferrari juga bisa selamat disini Ferrari. Ya dan ini Linanya diikutin terus ya. Tapi enggak sih. Enggak akan di. Enggak akan bisa dibunuh sih. Tapi tadi Luo kuat banget ya. Kuat banget ya dia. Iya. Memang ini. Ini keunggulannya Tide Hunter ya. Dan disini Tide Hunternya bagus sekali. Dia tahu dia belum bisa. Oh my god ini bahaya. Soulcatcher diberikan kali ini. Belum diceluk. Masih ada shadow position kali ini. Coba di right click. Toss tidak ada. Disana hanya level 1 bountinya. Dan ya dibiarkan pulang. Udah gitu aja. Enggak ada damage yang berarti disini. Yup. Push. Oke. Oke dan. Oh. Gua potong dulu disini ada Chuan. Menggunakan smoke bersama dengan Fate. Ada Scream. Maju ke depan. Stun dari seorang Fate. Right click. Ada Dragon Slade. Digunakan sementara. Artizi hampir survive. Tapi tidak bisa survive disana. Harus bisa dibunuh sekali ini Artizinya. IG. Kembali. Kedalam game kali ini dua-dua. Berhasil mengimbangi Secret. Di awal-awal ini. Apakah bisa mengambil game kedua. Kita gak tau disini. Siapa tau kan ada game kedua gitu. Iya bener. Sekarang. Game ketiga maksudnya game kedua. Gimana gimana? Karena sebelumnya juga AIG. Pernah memenangkan pertandingan melawan secret kan. Ketika sepas seeding match. Dan. Eh iya gak sih. Iya kan? Iya pernah. Eh pas kemarin. Jadi. Iya ini. Lumayan cukup. Bagus juga. Ada kemungkinan AIG bakal ngambil game kedua. Karena dia udah punya Naga Siren juga disini. Yang bakal owning di late game. Dan gua disini gak tau Razor ketika dia di late game. Kayaknya bakal lebih mudah lagi untuk di counter. Karena ada disabler. Yang cukup bagus. Ini Thet Hunter dikombokan dengan Song of the Siren. Itu cukup bagus. Iya bener. Cuman. Apa ya. Kayak agak kurang sih gue melihatnya disini. Cuman ya it's okay lah. Biarkan Invictus Gaming berkreasi. Ya disini kalau kita lihat. Burningnya juga belum pindah dari lane nya ya. Disini Burning sudah mendapatkan botol. Dia udah punya butuh of speed. Dia punya haze juga. Dia udah level 7 disini. Riptide nya udah maksimal. Disini dan dia udah punya Song of Sirens juga. Sementara disini ada Chuan. Coba menangkap siapa disini. Tapi tampaknya tidak bisa. Karena dia sudah terlihat di line disini. Udah ada ward yang dipasang. Sementara kali ini Burning dengan menggunakan haze. Dia coba scouting tadi. Coba buka-buka map. Ya kayaknya bakal langsung ke Radiance ya. Ya seharusnya memang langsung ke Radiance ya. Disini 1400 dia tabung. Disini tidak mau digunakan. Sementara level 7 Tidehunter disini sudah memiliki Ravage. Dan 5, smoke. 4, 4. Eh 4. 4 ya. Sorry. 4 gak ada Ferrari disini. Sementara iya ini yang harus dilakukan memang sama Invictus Gaming. Karena harus memanfaatkan ultimate skill dari Tidehunter yang sangat bagus ya disini. Sementara kita bakal liat Tidehunter dengan Ravage. Sementara lagi saru. S4. 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 There it goes. S4 bakal di telekinesis. Di stun kali inilah. Guna Blade belum tersedia. Dan tetap harus mati disana dengan Fate Bolt oleh Chuan disana. Dan tidak perlu menggunakan Ravage tentunya. Ini menguntungkan banget untuk IG dimana S4 berhasil diambil disitu yang bisa dibilang core hero dari Secret sendiri. Dan ini memang betul-betul menguntungkan ya. Dimana Burning yang sempat dapet assist juga lumayan buat nambah-nambah goldnya dia lebih cepat ke Radiance. Dan kembali farming lagi. Dan ini bagus banget gue rasa. Dan ini langsung rotate ya. Dia tau di bawah akhirnya udah gak bisa aman lagi. Dan dia justru pindah ke atas gitu. Di atas mungkin lebih aman untuk sementara ini. Mungkin nanti bakal ada stacking creep. Sementara kali ini bahaya. Ada Razer. Coba teleportation lagi. Basma Field digunakan Burning. Tidak memiliki Song of Sirens. Bahaya sekali dipukul-pukul kali ini. Cukup sakit dari seorang S4. Karena disini S4 buildnya adalah Facebook ya. Sementara disini Chuan masih coba cari-cari level. Dan disini dari Ferrari. Sudah mendapatkan power threat. Dia udah level 8 disini. Dia sudah memiliki Sonic Wave juga tentunya. Sementara dari Luo. Gimana? Iya kalau misalkan lo ngeliat Burning disini. Dimana tadi dia masih peringkat 3. Dan sekarang udah naik sedikit demi sedikit naik. Karena untuk positioningnya buat cari spot kosong farming. Burning emang jagonya gitu gue rasa. Selain RTC tadi memang buat gue sendiri. Takjub sih ngeliat posisi. Cari posisi buat free farmnya dia. Iya ini yang akhirnya dilakukan sama Luo ya. Luo akhirnya coba ambil stacking creep. Dan gak ngurang sama sekali darahnya disini. Nah itu. Gialah boss. Rock and Shell. Rock and Shell nya level 4 boss. Maximal boss dia. Ya. Level. Oh iya level. Level 3. Level 3. Gimana nih. Ini udah kayak Chinese Dota nih. Si RTZ. Dia gak rusuh. Lebih pasif lagi sekarang. Bermain gak pengen rusuh malahan. Yang ada juga. Sebenernya sih gak masalah gitu Kalau menurut gue Kalau dari artisinya Cuman yang jadi masalah apakah IG yang semua tadi dan Iya maksudnya Invictus Gaming apakah bisa gitu Mengimbangi hero Permainan dari Secret gitu Karena Secret 5 man push Itu yang bakal dilakukan sama Secret nantinya IG mungkin bisa 5 man push Mereka punya revest Mereka punya song of sirens Tapi nantinya pasti Akan ada Ada naga sirens Dengan Ini Split pushnya Bukan lebih ke berantem gitu Kalau menurut gue Iya Lagian juga Kalau misalkan Burning Pengen 5 man war Ini memang cukup bagus Dimana ada Teth hunter disitu Seperti yang gue bilang Kalau misalkan Ravage bisa kena 5 Itu keren banget Dan juga Naga siren nanti bakal beli Boots of travel Gue yakin Karena Buat mobilitasnya dia Lebih mudah lagi untuk melakukan farming Dan lebih mudah untuk Melakukan backup Ketika pengen war gitu Betul Sementara disini ada usaha Smoke RTZ disana Ada Chuan Hampir aja dibuka tadi Dan disini Dipasangin Ward ya Sama si Si creep disini tadi Untuk Mencegah Spawn dari Ancient creep Dyer ya Kalau lo liat disini Sementara Razor di mid Coba push Tower tier pertama Dan disini Dan udah Udah ada mekanism juga Udah ada Iya dia udah punya mekanism disini Sudah Ya cukup bagus Dia punya Heal item Sementara disini RTZ kembali Farming lagi Ya Yoke As usual Seperti biasa Dan iya Ini malah kebalik gitu ya Dimana tadi Burning yang pake Lashrack Dan sekarang Yee Cuan hampir aja Tadi dapet Oh ya Oke kenapa Tapi gue rasa RTZ lebih better sih Gue rasa dia memakai Lashrack Daripada Burning Di game sebelumnya Ya gak sih Dia bisa menjaga networknya Dibandingkan dengan Burning Di game sebelumnya Yang memang betul-betul Susah gitu Kayaknya masih belum paham Bermain Lashrack Gak lah Gak lah Pro player ini Oke Gak Tapi menurut gue sih better Lebih bagus Better ya Kalau menurut gue Memang Tapi seharusnya sih Lashrack itu tidak dimainkan Dengan cara farming sih Kalau menurut gue Mungkin memang tadi Penggunaannya yang dilakukan Sama Invictus Gaming di game pertama Menggunakan Lashrack Itu benar gitu Mereka harus melakukan itu Dengan Lashrack yang Rusuh Lashrack yang Tidak farming stay di line Atau cari-cari uang Di hutan gitu Tapi memang Burning bukan pemain Yang seperti itu Burning harus farming Burning tidak bisa melakukan Hal yang dilakukan Sama artisi Seperti ini Dan kali ini ada Usaha hapus tower tier Pertama di mid lane Ada usaha Stunt Tapi gagal Dan gagal didenai Juga oleh Ferrari Iya dan Buat sekedar info ya Untuk Apa namanya Bloodstone Tercepat di Lashrack itu Berada di Menit 15 Selama Competitive Scene ya Paling cepat itu Di menit 14 Detik 50-an lah Gue lupa Oh my god Dan Lua melihat seorang artisi Di sana diberikan gas Kali ini Kita like kinesis Ada Dragon Slave Yang bisa menelesaikan tugasnya Dari seorang Lina Dan kali ini ada Zai Dibuka kali ini Ada skill yang bisa didapatkan Ice Shard Didapatkan oleh Rubik Cuan disini Iya Dan kayaknya artisi Gak akan dapat Bloodstone dengan cepat sih Dia baru punya point booster Udah ada Recep udah ada belum? Belum Udah Udah ada di courier Sementara top lane Meanwhile Lint ini masih ada usaha Push dari seorang S4 Dan ini jadi pasif ya 4 heal untuk IG 2 Oh kali ini S4 Ada Ice Shard Oh my god Ice Shardnya baik sekali Telekinesis Dimundurin di sana Ada Revenge yang baik sekali Ada Mechants yang digunakan Kali ini ada Enchor Space digunakan Ada Plasma Field Tidak cukup mananya Oke kali ini ada Ulti dari seorang Ferrari Dan Plasma Field Berhasil didapatkan sama Cuan Oh 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 Ini gak bagus Cuan 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 Ridesleek terakhir Dan harus mati Cuan-nya di sana Oh blink Masuk ke depan Baik sekali Ferrari Coba mengejar seorang Zai Gak tampaknya Iceball Oh my god Gak ada yang bisa nge-cancel DP dari Zai Gak ada yang bisa nge-cancel Bad threat sih Bad threat ya Oh iya bad threat sih Kalau menurut gue Cuman Ya nevermind gitu sih Kalau menurut gue gak masalah gitu Cuman karena ini dapet tower lagi di bawah Dari seorang artisi Ya itu baru bad Dan apalagi nih Apa ya Udah ada Bloodstune Di United Nam Das Walaupun sempat ya Walaupun kill 2 Tapi tetap bisa ngejar Bloodstune nya Sementara kali ini Uh Ferrari Sayang sekali Terlalu pede dia Dia ternyata udah punya Blink Dagger ya Si tuskarnya Zai ini Cepet juga ya Cepet juga ya Iya dia PT Sama Magic One Botol plus ada Dagger Itu sih cepet kalau menurut gue Sementara kali ini Dagger juga diselesaikan sama Luwo Pasif nih boss Gimana nih boss Ya mau gimana Memang Oh my god Zai Cuan berhasil mendapat Berhasil di kill Saatnya disini Aduh Gila 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 inisiasi nya Jadi 65 ya Dari Zai Tadinya yang pengen 10 kill Pasti deg-degan Sekarang Oh iya Nyantai Nyantai Aman 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 Aduh Ya gue rasa sih Ini bakal jadi Banyak sekali tower yang bisa dijatuhkan dengan mudah Dan sementara kali ini ada Luwo yang terus farming di bottom lane Dan ada hand of Midas Di Razor Oh my god Razor nya Midas ya ternyata ya Midas siap Oke dan disini kalau gue liat dari Burning Naga Sirens nya dia udah punya Relic dan Ya 200 lagi dia bisa menyelesaikan Radiance seharusnya Ini agak sedikit lambat sih untuk mendapatkan Sacred Relic dari Burning Kenapa gue bilang kayak gitu Karena untuk standar Sacred Relic Naga Siren nya itu di menit 15 dem Dan dia belum dapat gitu Kalau lo inget Kevin Andrisky Kevin Andrisky itu 13 dia dapet Relic Itu udah Gue nonton pas dia di mid Udah paling cepet Anjiri banget ya dia pulling Pulling sendiri Segala macem lah Kayak ilusi ya bener Dan itu cepet banget gue rasa memang Memang bagus Kevin loh Siktat Hero Naga Siren Sementara S4 disini masih terus nge-push di mid lane Coba push line nya aja Sementara disini Ada Luwo Coba melakukan ganking seharusnya disini Bersama dengan Chuan dan juga Fate Kali ini Fate sudah memiliki Laguna Blade ya disini Akan ada Blink Dagger masuk kah Kepada seorang S4 disana Tampaknya belum Sementara disini Oh my god Ferrari Tidak memiliki blink lagi disini Sayang sekali Dan harus mati disana Ferrari gue rasa Bounty Haunter Berhasil mendapatkan killnya disana Aduh Game nya jadi pasif gue jadi malas-malesan Eh Iya ya Di men Ya lu bayangin aja Di menit segini gitu Menit 17 Menit 18 Killnya baru 12 Ini kembali ditunjukkan sama Secret ya Mereka melakukan split push Split push Split push Dan mereka berhasil mendapatkan outer tower Hampir semua outer tower disini Tinggal tersisa satu outer tower nya Di bottom lane dari Invictus Gaming ya disini Dan gue kayak gak melihat Apa ya Ada yang Ada yang bisa menjawab Semua Permainan dari Secret gitu Bahkan burning pun gue rasa Tidak bagus gitu Nanti untuk late game Dengan bermain Naga Siren Kecuali Dia udah dapet radiance dari Menit 16 gitu mungkin ya Itu berbeda ceritanya Kali ini justru Udah ada Item bagus juga dari musuhnya Dari Lestrike apalagi Dari si Eraser juga udah Midas sama Mechans disini Dan dia mau Dia udah punya point booster Dia mau aganim ya Setau gue ya disini Ya emang harusnya sih Ke aganim Karena dilihat dari Sistem permainan dari Secret Nge push gitu ya Wajib sih Dibandingkan harus ke BKB Terlebih dahulu gitu Lagian juga kalau misalkan Ada BKB Ini dari IG Dia belum menunjukin Kalau dia betul-betul Nge-gang 5 hero ya Kalau misalkan IG nge-gang 5 hero Terus menerus Kayaknya BKB Bakal dibeli duluan oleh Razor gitu Kalau kondisi seperti ini ya Lebih prefer ke aganim It's better gue rata More better Oke Sementara disini Tidak ada site Untuk di bagian Fox ini Untuk Invictus Gaming Dan ini bakal Hati-hati Sekali untuk Secret ya disini Yap dan kali ini ada Queen of Pain Coba ditrack tadi oleh Seorang Bounty Hunter Dari seorang Kuro Sementara Kuroki Kalau misalnya gue liat disini Dia cuma nge-track aja Dari tadi Sementara kali ini ada Plasma Field yang berhasil diambil Plasma Field digunakan Ada Ravage yang baik Sekali terkena 2 hero Ada Queen of Pain Menggunakan ulti Dan harus mati 2 hero disana 2 4 hero yang penting Sementara ada Dragon Slave kali ini Masuk lagi menggunakan Blink Rite League Dan 3 hero harus mati Double kill dari seorang Ferrari Wow Ini Ini gak bagus sih Gue rasa untuk Secret Karena Secret itu gak berhati-hati Melihat adanya Ravage Dan juga Adanya T-Tunter Padahal Itu udah ke-detect sama Ops ya Udah keliatan disitu T-Tunter udah keliatan di Ops Dan dia masih aja Ngotot buat Maju nge-kill gitu Dan mereka bisa melakukan itu Tanpa Naga Siren Itu yang gue salut Sama conflictus game Mereka bisa lakukan itu Tanpa Naga Siren Itu tandanya mereka Empat lawan empat Mereka kuat gitu Tapi jadi catatan juga RTZ belum ikutan dari tadi Di bottom lane Sementara disini Ada bisa defense dari Burning Ada stun Gagal stunnya disana Song of Sirens There it goes There it goes Where's the follow up Ada end snare dari seorang Burning disini Bisa di end snare seharusnya Telekinesis dimundurin disana Di stun Dan itu dia yang harus dibutuhkan Sebenarnya untuk Seorang Secret Yup Dan Lestrack berhasil diselesaikan tugasnya tadi Dibunuh oleh Queen of Pain Dari Ferrari Dan kalo lo liat disini Naga Sirens dari Seorang Burning Sudah mendapatkan Boot of Travel Baik sekali Menit 21 Level 12 Dia punya Radiance Dan juga Boot of Travel ya disini ya Ya ini Gue takutnya nanti Burning ini bakal kayak Eternal Envy ya Dimana networknya bakal tinggi sendirian Dan Dia Bisa mengangkat timnya gitu Lagian juga disini Ya lagian juga disini Kondisi dari I Apa namanya IG ya Tidak terlalu terpuruk gitu Dimana bisa sukses buat nahan Secret Sampai naga searanya jadi Nah ini keuntungan dari IG sebenarnya Ya cuman Jeleknya IG adalah IG sangat Sangat depend sekali Kepada Revenge Revenge Dari Titan Antra disini Sementara Cuan 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 Terlalu bergantung ya Iya Mereka terlalu bergantung Kepada Revenge Dari seorang Luo Luo tidak memiliki Revenge What they can do IG gak bisa ngapa-ngapain Mereka cuman bisa melihat tower mereka Diancur-hancurin Satu-satu Sementara kali ini kita lihat Ada usaha defend dari Invictus Gaming Ada usaha push juga Dari Secret Sementara kali ini Anchor Smash digunakan Secret Coba membalas Dengan plasma field Dari seorang S4 Kayaknya dipaksa mundur Disini Dan Naga Sirens Coba nge-push Sendirian disini Dengan bayangannya tentunya What juga nih Bayangannya ya Ngabisin satu agro creep Gila Ngabisin satu agro creep Dan disini ada Queen of Pain Coba mendewar tadi Tapi tembaknya Tidak menemukan apapun Sementara disini Fate Coba jalan-jalan Jalan juga coba melakukan Stacking creep Tampaknya sebentar lagi Buset ini udah kayak Invictus Gaming Lawan Cloud 9 nih Maksudnya Iya Jadi pasif Oh ya Mau gimana gitu Memang Memang begini Gamenya gitu Susah gitu Dan disini Kalau lo liat Queen of Pain nya Justru mau mengarah ke Hex ya Ini Mungkin Core item pertama Yang sedikit terlalu lama Untuk seorang Ferrari Disini Tapi Sangat-sangat berguna Nantinya untuk Seorang Lestrike Karena disini Lestrike nya harus Benar-benar diperhentikan Kalau menurut gue Sementara disini Burning sudah memiliki Yasha Dan ini bakal lebih cepat lagi Untuk melakukan split push Karena movement speed nya Juga bertambah disini Dan ada BKB Diselesaikan sama Tuskar Aduh Zai Ini tajir banget sih Zai ini Iya Bisa menjaga networknya dia gitu Iya bener banget Di mana kondisinya cuma Jalan kesana kemari gitu ya Farming enggak gitu ya Bener Tapi masih bisa Ini Eh gue baru tau loh Tuskar itu yang sebelah Taringnya itu Patah ya Diganti sama Taringnya patah Diganti sama ini Rokok 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 Oh gue baru tau loh Sorry 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 Oh Warlust Punch Kepada Illusion tadi Sementara kali ini ada Fate Coba men-scout di Roshan Itu bukan Rokok sih Itu Pipa 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 Sementara ku Rocky disini Terus jalan-jalan Glimmer Cap Dan juga ada Arken Boots Sementara disini Zai BKB seperti yang gue bilang tadi Item terakhir yang dia beli Sementara kali ini ada Meda Line of Courage Dari Bounty Sementara di bottom lane Disini ada RTZ Dengan Ya RTZ cuman punya Boot of Travel Dan juga Bloodstune ya disini ya Gor Agak sedikit miskin gak sih Padahal dari tadi dia farming loh Eh lo gak niliat duitnya 3.800 Eh iya astaga 3.000 ya duitnya ya Dia punya Point Stone Kemana nih Hex juga kah Hex Iya sih Hex ya Ini lebih bagus ke Hex Gue rasa Sengaja dia bisa nge-disable Hero seperti Queen of Pain Maybe Terus Apa ya Naga Siren mungkin Oke Tapi Emang Memang sangat berfungsi ketika war Sebenernya Oke 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 Kita bakal liat nanti Sepertinya BKP dulu dia Beli BKP dulu BKP dulu ya ternyata ya Dia ya Selesaikan BKP ternyata dia Karena memang butuh juga sih Kalau menurut gue Biar tidak kena Song of Sirens Dan juga Revenge yang perfect Nanti dari seorang Luo ya Kalau menurut gue Dan ini Akhirnya ada Chuan disini Yang terlihat di map Dan ada Fate Coba membantu wiping creep disana Dan mendapatkan cukup banyak gold Disana dari seorang Fate Dan dia sudah menyelesaikan Yule nya disini Ya dan skor sekarang 9-9 9-9 Siapa ayo yang dapat 10 kill Bisa gitu ya 9-9 Gini Lama banget lagi 10 nya Dan ya Disini Secret masih terus farming juga Ya ini loh Sebenarnya bahaya Membiarkan secret terus-terusan farming juga Walaupun Invictus Gaming kita tahu Kuat juga ketika Melakukan farming dan War ya disini Dan ya By the way Kalau misalkan kita lihat Oh disini bahaya Papi 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 coba leading teman-temannya Disana ada Chuan Smoknya gak pecah ya Smoknya gak pecah Tapi disini Oh Chuan Gak diceluk Ada plasma field disana BKB dari saya 10 kill Song of Sirens dari Burning Disana dibuka Sementara ada End Snare kali ini Where is the Where is the Ravage There's no Ravage There's no Ravage There is no Ravage Sementara Oh Dutch Stun yang baik sekali Sementara kali ini ada Gas Ravage Where is the Ravage No Ravage Dan Ravage akhirnya digunakan Terkena 5 hero perfect sekali Sementara Burning Karena dia menggunakan Riptide-nya kali ini Ada Snowball juga Untuk menyelamatkan diri Sementara End Snare Digunakan kali ini Untuk memberikan Minus Damage Sementara Papi Masih Survive disana Sementara Burning Kembali datang Ada Gas dari Tide Hunter Yang berhasil mendapatkan kill Sementara ada plasma field Coba Melakukan survive Dan Burning harus mati Killing spree Dari seorang Zai Scream RTZ Right click terakhir Dan berhasil mendapatkan kill Ferrari Tidak bisa melakukan apa-apa lagi kali ini Ferrari Right click Aduh sayang banget Ya double Oh ini yang mau gue komentarin Sekalipun ada Ravage ya Gak Gak kefake apa-apa ke Secret gitu Ini strong banget Buat gameplay dari Secret Memang Betul 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 Iya sih Cuman mereka Harus nuker banyak hero juga sih Kalau menurut gue disini Iya Invictus Gaming Apa ya Agak kesulitan sih Menurut gue untuk tim Clash tadi Tapi gue rasa tadi Murni kesalahan dari Chuan ya Chuan terlalu lama Masih sempat ngulur-ngulur Untuk wiping creep Tadi melakukan Dia ngelempar skill Buat creep ya Jadi Dia agak sedikit lama tadi Untuk balik ke high groundnya Jadi itu yang membuat Secret bisa menang war gitu Jadi tadi Luo juga sempat Nahan-nahan Ravage itu lama banget ya Ya memang Agak sedikit sulit sih Karena BKB pada dipops out semua nih Dan Iya sih rugi Kalau misalkan Masih ada BKB Terus Nge-apa Maksa keluarin Refage ya Bisa apa gitu Gak akan ngefek apa-apa Sementara disini Razernya sudah mendapatkan BKB Ternyata dia gak nyelesaikan ininya dulu ya Apa itu namanya Aganim Aganim ya Conditional Bener banget Bener banget Bener banget Dan mereka memang butuh aganim sih Karena Mereka harus ngindarin Song of Sirens Dan juga revenge Ya Kayaknya ini bakal ada Song of Sirens Tapi belum punya revenge Mereka gak punya revenge disini Mereka gak punya revenge There is the Song of Sirens From Burning Burning Coba mengambil disini Tidak 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 Mereka gak punya Mereka gak punya revenge Mereka gak punya revenge Disini ada Kuroki Coba hanter mati disana Kuroki Ini salah sekali Fate sayang sekali Dan apa yang dilakukan oleh Aeji Ngetrow 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 Gak mau gimana lagi Itu ngetrow namanya Oh my god Itu 100% ngetrow Soalnya udah tau Udah tau Luo dia gak punya revenge Masih aja di Song of Sirens Niatnya sih pengen snatching Aeji Tapi fail Itu Salahnya disitu Terlalu confident Iya 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 Oke Aduh Jadi kalah dong ini Kalah Aeji kalah nih Oke Aeji pulang dong Pulang dong ke Chinese Aduh Gak ada perwakilan China lagi artinya ya Yep Bener-bener Eropa buat tahun ini Kayaknya masih terlalu kuat sih menurut gue Sekalipun turnamen Chinese Eropa yang menguasai Bener banget Bahkan di rumah sendiri pun Iya Bener D-AC Iya Semuanya Eropa Eropa semua Amerika Sementara kali ini RTZ ditangkap Coba di stun Tidak ada damage yang sangat berarti disini Belum ada ravage There's no ravage Masih ada Diabolic eddy yang sangat sakit Sementara kali ini burning Coba melawan seorang RTZ tadi Sementara kali ini coba di defense towernya Tidak ada glimpse lagi Sementara end snare diberikan kah? Enggak tampaknya engineer kepada RTZ Kalian ini bunuh Tidehunternya berhasil dibunuh Sementara kali teleportation Gak ada Dia hanya melakukan jalan kaki disini Bakal di ravage seharusnya sementara lagi There's Still no ravage Still no ravage Where's the ravage Luwo? No ravage Zahe nya Wicked Seek loh Sebelan luwa Wow Bagus banget ya Jadi Langsung nge-lock dan ada Wasting buyback disini Ini gua liat dari Tidehunter Dia buyback Dan dapet Barak Terlalu cepet sih menurut gua Miatnya pengen fight back Cuma Barak udah kelanjur Udah keburu ancur gitu Ada yang dicelup Ada yang dicelup Apa bos? Itu tadi dicelup Cari wangi atau apa? Itu tadi Naga Sirens nya dicelup Oh Dicelup Celup Yap sementara kali ini cuan Ya dia Apa ya gua liatnya kayak disini IG gak bisa lagi mengimbangi Secret gitu There's no hope for IG gitu kalo menurut gua disini Karena Manta baru diselesaikan sama Burning kali ini Dan Ferrari Tengah troll lagi Ferrari Typical Queen of Pain Aduh Song of Sirens Troll eh Tengah Eh Dicancel Why? Dicancel Tengah Oh my god Burning What are you doing burning? Aduh Invictus Gaming itu kenapa sih? What Dicancel Pengen jalan-jalan lebih cepet di Frankfurt bro Pengen inkubatin dunia malam Iya 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 terserah Udah capek mikirin Dota kayaknya Oke Dan no RTA sih Masih ada Aegis sih Masih ada Aegis sih Masih ada Aegis sih RTC disini Ada Ini ada Queen of Pain Buyback sementara ada Ravage Terkena tiga disana Sementara ada Queen of Pain Masuk menggunakan Laguna Blade Juga datang dari belakang Seorang Fate Tapi tetap harus mati Dan Godlike dari seorang Zai Dipukul-pukul Blink larikan diri Ferrari Sementara kali ini RTC Coba menangkap siapa disana Burning coba ditangkap Sebenernya tidak bisa ditangkap Burningnya Terlalu cepat Burningnya Masih ada End Snare dari Burning disana Di tangkap Ada Gas juga ada End Snare Dan diceluk Di Yule Di Stun Gas gagal Gasnya disana sementara Burning Coba melakukan apapun yang bisa Dia lakukan sementara Dan RTC Berhasil mendapatkan double kill disana Atas Ferrari Eh atas Wuhh Wuhh easy for Artis Ini gameplaynya keren banget Barang Hunter dan juga Naga Sirens Dan disini harusnya He's gonna be GG Ya ya udahlah Secret masih terlalu kuat gitu loh Wuhh Oh my god RTC Gila Ferrari Dan Ferrari masih Itu Fasten banget Kalo misalkan lo liat tadi Ferrari GG Ferrari dia di Blink ke depan ya Langsung menuju ke Artezi Dan Artezi gue rasa Dia udah ke Judge bisa mati Karena terkena Scream of Pain Ok Tapi langsung di cancel Dengan Aeul nya Artezi Itu Wuhh maasain banget Click 2 kali Dan terbang Gak jadi kena Scream of Pain Dan langsung di kasih Glimmer Oh Gameplay yang cukup bagus disini Dari IG Oke dan Ya Apa ya gue ngeliat tadi disini Secret Secret masih terlalu kuat untuk Invictus Gaming gitu loh disini Bahkan permainan Invictus Gaming Dengan Bahkan draft terbaik mereka Pun masih tidak bisa mengimbangi Secret Di game kali ini ya Di SL1 bahkan belum ada yang bisa ngalahin Secret gitu Di main event ya Dan oke Itulah game kedua tadi Di Best of 3 dan 2-0 untuk Secret Secret melaju ke final Udah ditunggu sama Evil Genesis Dan ini bakal true banget Ini bakal true Ya Dan ya gue akhir kata pamit dulu buat sekarang Kita bakal ketemu lagi satu jam lagi dari sekarang Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax